Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, mengaktifkan fitur stok. Langkah ketiga dari sinkronisasi stok di Big Seller, mengaktifkan fitur stok. Sebelum mengaktifkan fitur stok, kita harus memeriksa hal-hal berikut. Yang pertama, sudah melakukan hubungan pemetaan antara SKU gudang dan SKU toko. Yang kedua, jumlah SKU gudang sudah tepat. Harus dipastikan kedua ini sudah dilakukan. Nah, untuk yang pertama, apakah Anda sudah melakukan hubungan pemetaan? Jadi, Anda harus melakukan hubungan pemetaan antara SKU gudang dan SKU toko. Saya akan memberi kalian contoh ya. Kalian dapat memeriksa di sini, di pergudangan SKU gudang. Jadi, ini ada nomor SKU gudang kalian, dan ini ada nomor SKU toko kalian, yang sudah kalian lakukan hubungan pemetaan ya. Nah, kalian bisa memilih statusnya. Jadi, ini sudah dihubungkan, dan yang ini belum dihubungkan. Kalian bisa lihat ya, baik-baik ya. Jadi, kalian yang belum melakukan hubungan pemetaan ini, kalian lakukanlah pencet ini. Nah, tinggal cari, sesuaikan dengan yang toko kalian nih. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, terus kalian boleh periksa lagi. Kalau misalnya kurang cocok, atau misalnya masih belum tepat, kalian cari juga di sini. Seperti itu ya. Ini, kalian boleh diperiksa dulu, dan diperhatikan baik-baik. Selain di SKU gudang ini, kalian juga bisa pergi ke hubungan pemetaan SKU ya. Di sini, terbalik ya. Jadi, ini SKU tokonya, ini SKU gudangnya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, kalian juga bisa melihatnya belum dihubungkan, dan sudah dihubungkan sama saja ya. Nah, kalian juga bisa mengganti di sini, atau langsung hapus hubungan pemetaannya. Kalau kalian merasa tidak tepat. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Boleh dicari ke gudangnya. Lalu, ini juga bisa dihapus ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian masih merasa ada yang tidak ada, kalian boleh sinkronisasi produk dulu ya. Biar dia tetap data terbaru. Seperti itu. Nah, itu untuk memeriksa hubungan pemetaan SKU. Lanjut ya. Apakah jumlah stok SKU gudang Anda sudah tepat? Nah, seperti itu. Stok SKU gudang di big seller harus sama dengan stok yang sebenarnya. Nah, bagaimana caranya agar sebenarnya sama? Nah, Anda bisa memeriksa di rincian stok. Nah, kalian harus memastikan kalau misalnya stoknya 0, ya. Kalian bagaimana mau berjualan ya? Jadi, kalian harus memastikan dia sudah ada stoknya SKU gudang ini ya. Nah, stok habis kalian bisa pilih di status stok ini, di rincian stok, stok habis. Nanti akan muncul stok yang masih 0. Jadi, kalian bisa lihat diatur lagi yang mana yang perlu diatur. Seperti itu. Kalian dapat menambahkan dengan melakukan penambahan stok. Untuk yang ini, penambahan stok saja. Kalau sedikit, kalau misalnya kalian banyak, kalian bisa pergi melakukan penghitungan stok. Jadi, langsung dimasukkan ya. Seperti itu. Misalkan penambahan stok. Kalian bisa pilih gudangnya. Terus, pilih produknya. Seperti ini. Jadi, tinggal kalian memilih yang mau ditambahkan stoknya. Seperti itu. Kalau untuk penghitungan stok, kalian harus membuat tugas penghitungan, lalu ditambahkan dulu SKU-nya, dan bisa melihat penambahannya atau pengurangannya di sini. Seperti itu ya. Jadi, kalian harus memastikan jumlah stok kalian. Setelah melakukan dua langkah ini, Kalian pergi ke pengaturan, lalu pilih pengaturan stok. Nah, jadi seperti itu ya. Kalian dapat mengaktifkan fitur stok ya. Setelah kalian memeriksa kedua hal berikut. Tapi, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan sebelum mengaktifkan fitur stok. Kalian harus memastikan pesanan kalian semuanya sudah diproses. Jadi, kalian tidak boleh sampai pesanan seperti ini. Ya, pesanan diproses, kalian harus proses dulu. Pesanan ini harus diproses. Lalu, kosongkan ya. Harus dikosongkan. Nah, nanti kalian sudah bisa mengaktifkan fitur stok ini ya. Seperti itu. Nah, setelah itu, kita akan masuk ke langkah keempat. Selamat menikmati.